Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Harjana John, my channel Tidak ada amalan pada hari nahar, pada hari idul Allah Yang paling dicintai Allah, kecuali Hiroqunda menyembeli hewan kurban Tidak ada pekerjaan yang paling baik setelah sholat idul Allah selain menyembeli hewan kurban Tapi ini menarik disitu penjelasannya Akan datang di hari kiamat Tanduknya, bulunya, dan kukunya Sebagai saksi bagi si pekorban Ini menarik segala Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah Tanduk, bulu, dan kukunya yang menjadi saksi Mungkin bagi kita diantara tubuh hewan kurban yang tidak berguna Ya kuku Saya kira tidak ada yang makan kolak kuku atau makan kolak tanduk Atau pepes bulu kambing Tetapi bagian tubuh hewan kurban yang disebutkan dalam hadis ini Kenapa dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat Menunjukkan bahwa Sisi hewan kurban Yang paling tidak kamu butuhkan sekalipun itu sangat besar Sangat bermakna nilai jadi hadapan Allah SWT Jadi betapa besar balasan orang-orang yang berkorban Yang kedua Yang menarik dari hadis ini adalah Darah sudah jatuh pada satu bejana Bejana Allah sebelum darah itu menyentuh ke tanah Jadi ada satu bejana sebelum darah itu jatuh ke tanah Tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia Tapi Allah lewat lisan Rasulullah SAW menggambarkan Darah itu jatuh pada satu bejana sebelum menyentuh Menyatu dengan tanah Ditaksirkan dimaksudkan disini adalah bahwa Pahalanya sudah diterima Kira-kira begitu Sebelum menyangka sampai ke tanah Semakin banyak berkorban Daya beli masyarakat semakin baik Daging-daging korban kemudian juga beredar di masyarakat Semakin banyak bersedekan Semakin ekonomi semakin berputar Dan kemudian kita baik Percayalah Tidak ada hubungannya sinar matahari Sama melemahnya rupiah Percayalah Tidak ada hubungannya Naiknya dolar Dengan turunnya hujan Tidak ada hubungannya sama sekali Jangan terlalu sempit dalam berpikir Dan jadilah orang bertakwa yang sesungguhnya Maka jiwa mau akan baik Dan berikanlah korban Yang terbaik Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terkait tombol loncengnya ya Bye Terima kasih Sampai jumpa